Intro Diketahui tabel banyaknya mata dadu yang muncul, lalu ditanya bagaimana diagram batangnya. Prosesnya kita mengamati data dan membuat diagram batang. Jadi kita akan membuat tabel banyaknya mata dadu yang muncul seperti ini, lalu kita mengamati data. Jadi pada saat mata dadu 1 banyaknya muncul sebanyak 12 kali, lalu pada saat mata dadu 2 yang banyak muncul 10 kali, yang mata dadu 3 16 kali, mata dadu 4 8 kali, dan 5 6 kali, lalu yang ke 6 sebanyak 8 kali. Lalu kita akan membuat diagram batangnya. Jadi diagram batangnya seperti ini. Pada nomor 1, karena yang banyaknya muncul itu adalah 12, maka kita paskan dengan antara 10 dan 15, tapi lebih ke 10, itu maka ini 12. Lalu yang kedua, karena 10, maka kita akan pas ke 10. Lalu yang mata dadu 3 sebanyak 16, mata dadu 4 sebanyak 8, mata dadu 5 sebanyak 6, dan mata dadu 6 sebanyak 8 sama dengan 4. Jadi gambarnya seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.